Intro Para Romo Suster, Bruder, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan selamat pagi dan berkah dalam Salam sehat selalu Pada suatu hari ada seorang muda datang kepada saya Dia mengatakan, Romo, saya kok lama-lama jadi gak percaya ya sama Tuhan Tuhan itu ada gak sih? Padahal dia itu sudah mahasiswa Dia berasal dari keluarga katolik yang baik, yang taat Tetapi kenapa kok bisa mengalami krisis iman yang seperti itu? Mungkin Anda juga pernah mengalami hal yang sama Apakah ini sesuatu yang wajar atau aneh ya dalam beriman? Nah, bacaan Injil pada hari ini tanggal 16 Desember 2020 Menampilkan Yohanes Pembaptis seorang yang hebat pada zamannya Itu sempat ragu-ragu dengan imannya akan Yesus Tatkala ia ditangkap dan dimasukkan penjara Hatinya dikacau Pikirannya gundah-gulana Pakalalu diutuslah Dua orang muridnya untuk datang kepadanya dan bertanya Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya Tuhankah yang ditunggu kedatangannya Atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah saudara sekalian Kalau Yohanes pun juga sempat mengalami krisis iman seperti itu Maka bukan sesuatu yang aneh Bukan sesuatu yang mustahil Kalau kita pun juga mengalami hal yang sama Yang penting adalah Apakah saya berusaha sekuat tenaga Untuk menghidupi iman itu dengan baik? Apakah saya juga belajar keras Mengenai iman kristiani Melalui berbagai macam Sarana-prasarana Apakah aku juga Tekun berdoa Itu akan sangat merentukan Iman kita Kalau kita mulai kendor Kalau kita mulai males belajar Membaca Dan mengikuti renungan-renungan Maka bukan hal yang mustahil Orang lalu merasa terasing dengan imannya Kalau itu kemudian bertumpuk-tumpuk Maka Orang bisa kehilangan imannya Sedangkan Yohanes Pembaptis pun Yang hebat imannya itu Karena mengalami Pengalaman yang pahit Di penjara Ia pun juga mengalami Krisis iman Apalagi kita Yang imannya tentunya Mungkin Tidak sehebat Yohanes Pembaptis Sudah gak hebat Masih malas belajar Malas membaca Malas berkumpul dengan umat Malas berpikimisa Malas mendengarkan renungan Itu jadinya Nah Pemuda tadi OMK tadi mungkin Mungkin saja dia itu Ya karena kesibukan yang lain Lalu kurang peduli Dengan imannya Karena merasa Justru karena sudah Dihidup oleh keluarganya Orang tuanya tokoh Gerija Bahkan ada Sudaranya Omnya Tantanya yang jadi Suster Bruder Imam Tapi dia sendiri Tidak Berusaha Dengan Sekuat tenaga Untuk Menghidupi Iman itu Maka ada orang yang mengatakan Bisa jadi Seorang Dosen Seorang Profesor Tetapi Imannya Itu Sekelas Anak TK Maka mari Kita bersama-sama Mengucap syukur Atas segala anugerah Yang kita terima Marilah kita mohon Agar kita mampu Menggunakannya Dengan Baik Untuk Belajar Tentang Iman Akan Yesus Kristus Tuhan Kita Amin Terima kasih